Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang benar dalam bersulawat menurut sebagian ulama. Sebagian ulama berkata, yang mempunyai ayyanwial musalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam biqalbihi anna sholati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam innama kana imtisalan li amrillahi ta'ala. Haythu amaroni bi sholati alaihi. Assani yanwi muwafaqtallaha wa malaikatahu. Muwafaqtallahi wa malaikatihi. Assalis yanwi imtisala amrillahi ta'ala fi dhikrihi. Haythu qala, Udhkurullaha dhikran kathira. Al-Rabi' yanwi anna hadha dhikrun habibullah. Wa dhikrul habib mujabun. Liridul muhib. Al-Khamis yanwi anna allaha ta'ala amarahu bid du'a. Wa anna ikhtartu hadhaad du'a. Assalis yanwi tolaba ziyadah Linnabiyya sallallahu alaihi wa sallam Li qiyami hukukihi alwajibati alaihi. Assabi' yanwi idhara mahabbatihi. Di anna man ahabba syai'an Akthara min dhikrihi. Yang ke delapan. Yanwi ta'zimuhu. At-tasi' yanwi dhikrun. Yanwi dhikra ilahin. Wa ta'zim ilah. Al-asyir. Yang terakhir. Yanwi irtija as-shafa'ah. Wa zulfah. Allahumma salli wa sallim. Mabarik alaih siddhira Muhammadin Nabi'il. Mabduh. Sahih bil'izzi wal nasri wal futuh. Al-mu'ayyada bil malaikatir ruh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian. Niat yang pertama tadi sebaiknya. Ketika kita membaca sholawat. Baiknya orang yang bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Niat di dalam hatinya. Bahwa sholawatku atas Nabi semata-mata. Karena melaksanakan perintah Allah ta'ala. Yang memerintahkanku untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jadi niatnya hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Yang kedua niatnya adalah mengikuti Allah dan malaikatnya. Karena kita tahu Allah juga membaca sholawat. Bersolawat kepada Nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusolluna alat Nabi. Jadi begitu agar kita juga mengikuti Allah. Begitu juga malaikatnya. Niat yang ketiga. Niat melaksanakan perintah Allah ta'ala. Agar mengingatnya. Mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berzikirlah kepada Allah. Dengan zikir yang banyak. Tadi disebutkan. Uzkurullaha zikram kathirah. Selanjutnya niat yang keempat. Niat bahwa sholawat ini adalah mengingat kekasih Allah. Dan mengingat kekasih Allah bisa mendatangkan rilu Allah yang mengasihinya. Jadi niatnya sholawat ini yang keempat. Niat mengingat kekasihnya Allah. Sehingga dengan mengingat kekasih Allah bisa mendatangkan rilu dari Allah. Niat yang kelima. Bahwa Allah ta'ala memerintahkan orang yang bersolawat untuk berdoa. Dan aku memilih doa ini. Jadi niat berikutnya adalah memerintahkan orang yang bersolawat untuk berdoa. Dan aku memilih doa ini. Doa sholawat. Yang nomor enam niat meminta tambahan rahmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena beliau telah melaksanakan hak dan kewajiban-kewajiban beliau. Jadi niatnya menambahkan rahmat untuk Nabi. Yang ketujuh niat menampakkan kecintaan kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mengapa? Menampakkan kecintaan. Karena orang yang mencintai sesuatu. Maka tentu saja ia akan sering-sering menyebut sesuatu tersebut. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi. Maka tentu saja kita sering-sering atau banyak-banyak menyebut Nabi. Selanjutnya niat mengagungkan beliau. Nabi yang paling agung. Khotamul Ambiya. Jadi kita mengagungkan beliau. Yang nomor sembilan. Niat mengingat keluarga beliau. Dan mengagungkan mereka. Apa tadi? Atasik yanwi zikru alihi. Wa ta'zimi alihi. Bukan ilah ya. Ini alihi keluarganya. Niat mengingat keluarga beliau. Dan mengagungkan mereka. Dan yang terakhir. Apa tadi? Al-asyir yanwi irtija as syafa'ah. Wa zulfa' Niat mengharap syafa'at. Dan agar dekat. Agar didekatkan dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu tadi. Beberapa niat ketika kita membaca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui umat beliau. Dan akan mendapatkan syafa'atul ulma dari beliau. Amin. Ya Rabbul Alamin. Wallahul mafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.